Penemuan situs ini diawali oleh warga yang tidak sengaja menemukan banyak batu bata saat menggali lahan tersebut. Penduduk pun kaget karena batu bata yang ada berbeda dari batu bata biasa. Berbeda dengan candi lainnya, candi lemah duur tampak sangat sederhana, lantaran sejak berdiri belum pernah direkonstruksi. Bangunan peninggalan kerajaan Majapahit itu sempat diuruk oleh warga setempat. Hal ini agar batu bata di situs ini tidak diambil orang. Terima kasih telah menonton! Sebagian orang mengenal Sidoarjo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Di balik itu, Sidoarjo ternyata memiliki sejarah panjang sejak zaman kerajaan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya candi yang ada di kabupaten ini. Salah satunya adalah candi lemah duur. Situs candi lemah duur ini terletak di desa Pamotan, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sesuai dengan namanya, posisi situs ini berada di area persawahan dan lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya. Ada dua pohon berukuran besar yang menaungi situs ini. Untuk menuju candi lemah duur, kita harus melewati pematang sawah sepanjang kurang lebih 100 meter. Situs candi lemah duur terdiri dari tumpukan batu bata kuno yang ukurannya jauh lebih besar ketimbang batu bata zaman sekarang. Berbeda dengan candi lainnya, candi lemah duur tampak sangat sederhana, lantaran sejak berdiri belum pernah direkonstruksi. Di bagian bebatuan pun terlihat banyak lumut yang menempel. Menurut Soekarno, pemerhati sejarah Sidoarjo, situs lemah duur ini sudah diketahui sejak era Hindia Belanda. Bangunan peninggalan kerajaan Majapahit itu sempat diuruk oleh warga setempat. Orang tuanya pun juga sempat bekerja bakti untuk menguruk candi lemah duur. Hal ini agar batu bata di situs ini tidak diambil orang. Setelah kemerdekaan, penemuan situs ini diawali oleh warga yang tidak sengaja menemukan banyak batu bata saat menggali lahan tersebut. Penduduk pun kaget karena batu bata yang ada berbeda dari batu bata biasa. Pihak BPJB pun kemudian datang melakukan penelitian di lapangan. Dari situ, disimpulkan bahwa lemah duur terkait erat dengan candi pamotan 1 dan candi pamotan 2 yang jaraknya tak jauh dari situs ini. Belum diketahui siapa pembangun dan penemu candi lemah duur. Namun dilihat dari ciri-ciri bangunan dan juga keterkaitan antara candi pamotan 1 dan candi pamotan 2. Diduga candi ini merupakan peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Mayoritas struktur candi ini telah hancur dan nampak seperti tumpukan batu bata biasa. Dengan kondisi ini, maka tak heran bila bebatuannya terlihat lembab dan tak tersetruktur. Tentu bangunan seperti ini menjadi rumah untuk persembunyian ular kobra. Para pengunjung haruslah selalu waspada jika berada di sekitar candi. Sayang sekali, situs lemah duur ini dianggap terlalu kecil sehingga tidak masuk skala prioritas untuk direstorasi. Meski terlihat berserakan, situs lemah duur atau siti hinggil ini relatif aman sebab peruntuhan candi purbakala itu berdiri di atas tanah khas desa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.